Indonesia kedatangan vaksin COVID-19 tahap 46 sebanyak 583.400 dosis dalam bentuk jadi dari AstraZeneca. Penambahan ini membuat total vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia sebanyak 218,5 juta dosis, baik dalam bentuk atau bahan baku maupun vaksin jadi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pada bulan September Indonesia akan terima vaksin sebanyak 60 juta dosis. Nadia mengatakan jika melihat data dari Kementerian Kesehatan dari 34 provinsi di Indonesia, hanya ada satu provinsi yang stok vaksinnya di bawah 10 hari. Melihat keadaan itu, pemerintah akan segera mengirim stok vaksin kepada provinsi tersebut. Khusus 1 September 2021, Bio Farma akan mendistribusikan sebanyak kurang lebih 3 juta dosis ke 32 provinsi di Indonesia.